Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aldivo Berliananda Pratama, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi, FIPP UNY. Departemen Psikologi adalah departemen paling mudah di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Departemen Psikologi berdiri pada tahun 2015. Pada tahun 2024, Departemen Psikologi genap berusia 9 tahun. Departemen Psikologi memiliki banyak fokusan akademis. Yang pertama adalah Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Klinis, Psikologi Perkembangan, Psikologi Pendidikan, dan Psikologi Sosial. Untuk prospek kerja sendiri, Psikologi memiliki banyak sekali cakupan pekerjaan. Dan prospek yang sangat luas ini, saya hanya bisa menyebutkan beberapa. Di antaranya adalah HRD, kemudian Psikolog Klinis, Psikolog Anak, Psikolog Perkembangan, dan Psikolog Pendidikan. Kemudian lulusan Psikologi juga bisa menjadi peneliti, influencer, kemudian juga bisa menjadi tim kajian terkait fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat. Departemen Psikologi sendiri memiliki jargon, yaitu humanis berkarakter. Di mana kami diperbolehkan untuk melakukan kebebasan akademik dan kebebasan berpikir, tapi tetap dinaungi dan dikoridori oleh etika akademis yang ada. Departemen Psikologi sendiri di tahun ini banyak sekali melakukan terobosan-terobosan dan akselerasi terkait akademis. Yang pertama adalah kami melihat dalam segi Ormawa, kami melihat bahwasannya kami dituntut untuk bisa bersaing dan survive di dunia pekerjaan. Sehingga dari bagian Ormawa dan akademis ini saling berkesinambungan sehingga membentuk resiliensi mahasiswa yang bisa berkompetisi di luar. Kemudian di sini kami juga Departemen Psikologi dituntut untuk bisa selalu bersaing di level nasional dan internasional. Banyak sekali lulusan Psikologi UN-nya yang sudah berkiprah di dunia kerja dan berkiprah di perusahaan-perusahaan yang top. Kemudian juga mahasiswa Psikologi banyak yang berprestasi, diantaranya ada yang MSIB, kemudian ada yang menjadi award di ISMA. Itu adalah profil singkat dari Departemen Psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatah Qoridin selaku Ketua HIMA PPB FIPP UNY periode 2024. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan pada teman-teman mahasiswa baru, apa sih itu namanya bimbingan dan konseling. Atau program studi bimbingan dan konseling itu sebenarnya membawai bidang apa saja sih dan prospek kerja ke depan itu menjadi seperti apa. Pada awalnya, program studi bimbingan dan konseling ini bernama bimbingan dan penyuluhan. Namun, dewasa ini karena banyaknya perkembangan zaman, menjadikan nama bimbingan dan penyuluhan diganti menjadi bimbingan dan konseling. Pada mulanya, bimbingan dan konseling ini menjadi salah arti, teman-teman. Pada awalnya, bimbingan dan konseling ini atau guru BK atau guru BP zaman dahulu ini menjadi polisi sekolah. Dia yang melakukan hal-hal atau memberikan sanksi kepada teman-teman, siswa atau peserta didik yang melakukan kesalahan. Namun, kita harus merubah perspektif itu. Kita harus menjadi seorang konselor atau seorang yang memang memberikan bantuan secara ikhlas dan tidak menjadi polisi sekolah. Bimbingan dan konseling ini adalah proses pemberian bantuan kepada konseling melalui seorang konselor. Konselor itu adalah seseorang yang memiliki ijasa atau bersertifikat resmi untuk melakukan proses bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini memiliki empat bidang, teman-teman. Yang pertama, ada pada bidang pribadi, kemudian sosial, lalu ada bidang belajar dan karir. Pada bidang pribadi, bagaimana seorang itu bisa menjadi pribadi seutuhnya, bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya masing-masing begitu. Jadi, kita dituntut untuk menjadikan seorang siswa atau seorang manusia itu menjadi seorang yang memiliki kepribadian seutuhnya, bisa memaksimalkan potensi, bisa menggali dirinya dan bisa mandiri secara utuh. Kemudian yang kedua, ada bidang sosial. Bagaimana seseorang berkomunikasi dengan seorang yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain, itu ada di bidang sosial ini. Kita juga bertugas untuk bisa menjadikan seorang, mungkin seorang introvert, yang notabeneya takut pada keramaian atau pada orang-orang lain. Kita harus bisa, pokoknya kita menjadikan seorang itu ahli atau pede dalam hal komunikasi interpersonal. Kemudian yang ketiga, pada bidang belajar. Bagaimana seorang guru BK itu bisa memaksimalkan potensi belajar dari seorang siswanya. Seperti mungkin saat SMP mau dipilih, mau ke SMA, mau jurusan apa, seperti itu. Jadi, kita harus bisa memaksimalkan potensi mereka, begitu. Di bidangnya, misal seorang yang memiliki kesukaan di bidang matematika, seorang yang memiliki kesukaan di bidang IPA, yaitu juruskan ke IPA. Nah, penjurusan ini juga ada di bidang yang terakhir, teman-teman, yaitu bidang karir. Bidang karir ini lebih jauh, teman-teman, tidak hanya, mungkin tidak hanya penjurusan dari SMP ke SMA atau SMA ke kuliah. Nah, namun itu bisa menjadi awal dalam seseorang itu untuk menjadi apa sih kedepannya ketika kuliah, terus mereka menjadi apa sih, akan menjadi apa itu ada di pimpinan karir, bidang karir, begitu. Kemudian, untuk prospek kerja pimpinan dan konseling sendiri, sebenarnya tidak hanya menjadi seorang guru BK, teman-teman. Tidak, lebih dari itu, pimpinan dan konseling itu bisa menjadi seorang konselor. Itu bisa ada di masyarakat, ada di keluarga mungkin, kalau di keluarga itu ada yang namanya penjuruhan di keluarga. Mungkin di KUA itu juga ada, teman-teman kita atau kakak tingkat kita yang sudah bekerja di situ. Kemudian, ada di bidang kemasyarakatan atau pemberdayaan masyarakat. Itu mungkin melakukan penjuruhan di orang-orang yang terkena masalah, misal dilapas dan lain-lain. Kemudian, yang terakhir bisa juga menjadi HRD, teman-teman. Di situ mengambil pengembangan sumber daya manusia. Jadi, prospek pimpinan dan konseling tidak hanya menjadi seorang guru BK, jadi bisa menjadi yang lain. Mungkin itu saja, teman-teman. Salam konselor muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nonformal, salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Agustad Riansyaputra, selaku Ketua Himah Pendidikan Nonformal, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait Departemen Pendidikan Nonformal itu apa. Mungkin sedikit disclaimer, teman-teman, bahwasannya dulunya Departemen kami itu namanya bukan pendidikan nonformal, melainkan pendidikan luar sekolah. Yang belum lama ini kita mengganti nomenklatur menjadi pendidikan nonformal. Nah, karena di dunia pendidikan itu, ceris-ceris pendidikan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pendidikan formal, yang teman-teman alami selama mungkin SD, SMP, SMA. Lalu ada pendidikan nonformal, yaitu Departemen saat ini, dan pendidikan informal yang fokusnya di keluarga. Di sini saya akan menjelaskan terkait pendidikan nonformalnya. Jadi, pendidikan nonformal ini adalah pendidikan yang dilaksanakan di luar pendidikan formal. Contohnya seperti, teman-teman jika sering mengikuti BIMBLE, nah itu adalah salah satu ranah kami, teman-teman. Lalu ada kejar paket yang mungkin teman-teman pernah dengar. Kejar paket A itu setara dengan SD, kejar paket B itu setara dengan SMP, dan kejar paket C setara dengan SMA. Kurang lebih, pendidikan nonformal itu adalah pendidikan yang, apa ya, jika teman-teman tidak bisa mengakses pendidikan formal, teman-teman bisa mengaksesnya di pendidikan nonformal. Lalu selanjutnya, teman-teman, di ranah pendidikan nonformal ini dibagi menjadi lima. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan namanya, yaitu memberdayakan masyarakat. Yang memang dulu itu pendidikan nonformal sempat di, hampir disamakan dengan pendidikan masyarakat. Lalu selanjutnya itu ada pendidikan dan pelatihan, disini biasanya disingkat diklat, kalau teman-teman pernah melihat di suatu dinas itu selalu ada yang namanya diklat atau pendidikan dan pelatihan. Lalu yang ketiga itu ada pekerjaan sosial. Nah pekerjaan sosial disini yang paling mungkin paling merujuk dengan yang namanya masyarakat. Disini teman-teman akan banyak berinteraksi dengan masyarakat di dunia sosial, oleh karena itu kita menyebutnya dengan pekerjaan sosial. Lalu selanjutnya itu ada wisata edukasi. Nah di wisata edukasi ini teman-teman mungkin mendengarnya sedikit cukup asing ya, karena wisata edukasi ini kalau teman-teman pernah mendengar Gembira Lokasu. Nah itu adalah salah satu tempat yang bergerak sama dengan pendidikan nonformal. Karena besok teman-teman jika sudah mungkin memasuki kuliah, teman-teman akan diberi kesempatan untuk bisa memandu di Gembira Lokasu. Mungkin bisa memandu anak-anak berkeliling Gembira Lokasu untuk melihat dan mengenalkan berbagai macam hewan yang ada di sana. Lalu yang terakhir itu adalah pendidikan keluarga. Nah pendidikan keluarga ini sedikit yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu pendidikan informal. Yang memang fokusnya itu di keluarga seperti contohnya ada parenting, lalu ada pengasuhan anak, lalu dan lain-lain seperti gizi anak dan lain-lain. Lalu di pendidikan nonformal ini untuk prospek kerjanya itu tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Karena di pendidikan nonformal ini malah cakupannya itu lebih luas daripada pendidikan nonformal. Eh pendidikan formal. Karena kalau pendidikan formal itu lebih seringnya kalau tidak jadi guru ya tendik. Nah kalau di pendidikan nonformal ini teman-teman bisa lebih luas lagi. Kayak kita ambil contoh. Yang pertama itu adalah teman-teman bisa juga masuk dinas. Itu terutama di dinas pemberdayaan dan perempuan. Kalau teman-teman pernah dengar ya dinas PP. Lalu teman-teman bisa mendidikan lembaga sendiri seperti lembaga diklat, lembaga les, bimbel dan lain-lain. Dan teman-teman bisa menjadi pamong atau tutor di dalam suatu lembaga pendidikan nonformal. Eh lembaga pendidikan nonformal itu kan cukup luas ya. Kita ambil contoh juga ada PKBM. PKBM itu singkatan dari pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang disitu yang saya sebutkan tadi ada kejar paket-kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Nah disitu teman-teman bisa juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi pamong ajar atau menjadi tutor di dalam lembaga pendidikan tersebut. Lalu teman-teman juga bisa menjadi volunteer sosial atau apa bahasanya ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang teman-teman langsung turun ke masyarakat. Nah itu contohnya teman-teman bisa ikut kegiatan volunteer. Volunteer yang saat ini cukup marak ya di dunia luar sana. Nah karena banyak sekali sekarang sudah banyak open-open volunteer. Nah disitu teman-teman bisa menjadi volunteer dan itu adalah salah satu ranah di pendidikan nonformal. Lalu selanjutnya itu juga ada menjadi guru bimbel. Nah di guru bimbel ini teman-teman tidak hanya menjadi guru bimbel. Bisa aja mendidikan bimbel sendiri. Karena nanti di dalam pendidikan nonformal itu juga ada yang namanya mata kuliah penjaminan mutu pendidikan nonformal. Nah teman-teman juga akan mendapatkan mungkin syarat-syarat atau ketentuan batas minimum bisa mendidikan suatu lembaga. Dan sebenarnya masih cukup banyak lagi teman-teman prospek kerja dan mungkin teman-teman ingin mengulik lebih dalam terkait pendidikan nonformal. Tapi karena keterbatasan waktu mungkin itu saja teman-teman untuk bisa mengakses lebih lagi di website pnfunj.ac.id. Terima kasih. Salam nonformal. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Adenis Giantoro Putra. Selaku ketua himpunan mahasiswa pendidikan luar biasa tahun 2024. Oke disini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Departemen Pendidikan Luar Biasa. Departemen Pendidikan Luar Biasa sendiri sudah berdiri sejak tahun 1965. Dan untuk akreditasi Departemen Pendidikan Luar Biasa, A. Dan untuk jenjang yang tersedia di Universitas Negeri Yogyakarta ada tiga yaitu S1, S2, dan juga S3. Nah untuk memfasilitasi tersebut Departemen menyediakan laboratorium bagi anak pendidikan luar biasa. Nah untuk apa sih itu pendidikan luar biasa lalu apa yang dipelajari saja. Oke untuk yang dipelajari itu ada yang pertama itu bahasa isyarat. Nah untuk contohnya mungkin teman-teman sudah pasti tahu lah apa itu bahasa isyarat yang digunakan oleh teman-teman tunarumi. Mungkin saya contohkan sedikit. Perkenalkan. Nama saya Aden. Ini caranya Aden. Nah ada juga Braille. Di mana teman-teman di pendidikan luar biasa bisa belajar nih apa itu Braille. Jadi seperti huruf untuk teman-teman maupun angka bagi teman-teman tunan etra. Nah juga belajar bagaimana sensomotorik secara dasar. Terus ada juga bagaimana berbagai macam kekhususan di pendidikan luar biasa. Nah untuk prospek kerjanya sendiri teman-teman bukan hanya menjadi seorang guru tetapi juga menjadi bisa menjadi guru di sekolah inklusi, di sekolah luar biasa dan juga bisa menjadi aliterapi ataupun dan sebagainya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastro, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pendidikan. Perkenalkan. Saya Fadila Agustin Hunayerni, Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usaha Dini tahun 2024. Halo mahasiswa baru PG PAUD Universitas Nugi Yogyakarta. Selamat datang dan selamat berproses bersama di sini. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang PG PAUD UNY. PG PAUD menjadi salah satu prodi yang masih banyak diasumsikan orang-orang bahwa merupakan prodi yang biasa-biasa saja. Padahal pada peringataannya, PG PAUD merupakan salah satu prodi yang penting karena menjadi pendidikan pertama bagi anak-anak. Teman-teman, pernah diketahui bahwa PG PAUD Universitas Nugi Yogyakarta terdapat di dua kampus, yaitu di kampus pusat dan kampus wilayah yang berada di Jalan Kolombo dan di Jalan Bantul. Keren buat kan PG PAUD UNY tidak hanya di satu kampus, tapi kita belajar di dua kampus. Dan kita juga memiliki laboratorium yang sangat keren di kampus pusat. Silahkan teman-teman bisa bermain dan bisa melihat di website kira-kira apa saja sih fasilitas yang ada di PG PAUD UNY. Mahasiswa PG PAUD UNY tidak hanya belajar untuk akademik di perkuliahan, tapi juga belajar tentang kehidupan karena kita juga mempelajari tentang bagaimana kita yang harus kita lakukan dalam dunia keluarga. Mahasiswa PG PAUD akan menjadi pendidik yang hebat, tidak hanya pendidik dalam bidang pendidikan, tapi juga pendidik hebat di lingkungan keluarga. Maka dari itu, silakan teman-teman gunakan kesempatan belajar di perkuliahan ini dengan maksimal. Kembangkan potensi yang teman-teman miliki, seluruh apapun yang teman-teman punya, silakan dikembangkan, silakan ditunjukkan, dan silakan torehkan prestasi di prodi tersinta kita. Pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab kita semua. Kesuksesan pendidikan di Indonesia menjadi kewajiban kita untuk menyukseskannya bersama-sama. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk menyukseskan pendidikan anak di Indonesia. Dimulai dari kita belajar, kita mempelajari, dan kita mengimplementasikan di dunia nyata. Teman-teman, silakan selamat dan silakan berproses bersama menjadi calon pendidik yang hebat. Apapun yang teman-teman inginkan selain menjadi pendidik, itu sangat diperbolehkan. Karena proses pekerja PG PAUD sangat luas. Bisa menjadi pendidik, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi tentor, bisa menjadi apapun yang teman-teman mau. Tapi, serap seluruh ilmu yang ada di PG PAUD, lalu teman-teman silakan kembangkan. Karena, seluruh yang teman-teman kembangkan adalah hal yang sangat-sangat menakjubkan. Maka dari itu, silakan teman-teman berproses bersama dan gunakan segala kesempatan yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Salam Maju Burkensib. Perkenalkan, nama aku Riawanyu Nugroho, selaku Ketua Impunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan tahun 2024. Di sini, aku akan menjelaskan mengenai program studi manajemen pendidikan secara singkat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengenal mengenai semboyan atau jargon dari manajemen pendidikan, terkhusus manajemen pendidikan UNY. Apa itu? Yaitu Salam Maju Burkensib. Salam Maju Burkensib memiliki arti bahwa kita sebagai mahasiswa manajemen pendidikan harus melangkah maju dengan arah tujuan yang sudah kita tentukan dan menjadi prinsip yang kita pegang. Sehingga kita tahu arah kemana kita akan menuju dan juga bagaimana kita menuju ke sana. Step by stepnya dan bagaimana itu bisa kita wujudkan. Nah, apa sih itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan ini seperti manajemen pada umumnya ya, kita belajar mengenai manajemen, kita belajar bagaimana cara mengelola lembaga pendidikan dan bagaimana kita menjadikan sebuah lembaga pendidikan ini lebih baik lagi dari segi penelolaannya. Nah, teman-teman nanti akan belajar mengenai 8 bidang garapan manajemen pendidikan. Yang pertama, ada manajemen kurikulum, manajemen fasilitas atau manajemen sarana dan persarana, manajemen pembiayaan pendidikan, manajemen sumber daya manusia pendidikan, kemudian ada manajemen tata usaha atau tata kelola perkantoran pendidikan. Teman-teman juga nanti akan belajar mengenai keumasan pendidikan dan teman-teman akan belajar mengenai manajemen peserta didik serta kepemimpinan pendidikan. Yang menjadi spesial dari manajemen pendidikan UNY, teman-teman nanti akan belajar mengenai keperpustakaan atau bagaimana teman-teman menjadi seorang pustakawan. Teman-teman akan belajar bagaimana cara mengelola perpustakaan, bagaimana cara menatap pupuk, dan lain sebagainya. Dan itu hanya ada di MPUNY. Kemudian teman-teman, nanti ketika lulus, menajemen pendidikan ini jadi apa sih? Pasti teman-teman sudah tahu ya, bahwa orang bilang banyak akan menjadi TU. Ya, itu tidak salah. Tetapi teman-teman masih banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan, terutama lulusan-lulusan MP ini banyak sekali di bidang non-kependidikan, yaitu ada di kewirausahaan, ya berwirausaha. Teman-teman juga lulusan kita, lulusan kami, ada di PT KAI, kemudian ada di perusahaan-perusahaan BUMN, dan masih banyak lagi. Kalau aku sebutkan di sini, nanti durasinya panjang gitu. Kemudian kalau di kependidikan, teman-teman ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi guru juga, ada yang menjadi TU, ya jelas TU, ada yang menjadi dosen Widya Iswara, bahkan ada yang menjadi Dekan. Ya, Dekan kita, Dekan FPP itu dari alumni manajemen didikan. Mungkin cukup sekian, karena nanti kepanjangan kalau saya sebutkan semua. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Bapak 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 Taufik Walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvan Dundukroho, Ketua Impunan Maswa Kebijakan Pendidikan pada tahun 2024. Oke teman-teman, mungkin di antara teman-teman sekalian, sebagian besar sudah tahu ya, tentang dirusan kebijakan pendidikan itu apa. Tapi, sebaliknya juga, ada di antara teman-teman yang belum tahu nih, dirusan kebijakan pendidikan ini prodi apa. Apakah ini prodi baru? Karena memang kita ini adalah prodi kebijakan dirikan satu-satunya di Indonesia Kalau dibilang prodi yang muda, ya nggak muda-muda banget Karena kita ini terbentuk pada tahun 2006 Jadi kurang lebih sekitar 18 tahun yang lalu Jadi usia sudah 18 tahun Jadi kalau dibilang muda, ya nggak muda-muda banget Kalau tua, ya nggak tua-tua banget Karena prodi ini adalah salah satu prodi yang Mungkin dengan meswa paling sedikit Tetapi ingat teman-teman yang banyak belum tentu kuat Dan sedikit belum tentu lemah Jadi teman-teman jangan berkecil hati Alhamdulillah kita bersyukur diterima sebagai meswa prodi kebijakan pendidikan Lalu akan timbul pertanyaan kedua yaitu Apa yang dibelajari di prodi ini? Lalu apa yang diunggulkan dari kompetensi meswa dari prodi kebijakan pendidikan? Oke Kompetensi yang pertama yang harus ada pada meswa kebijakan pendidikan Atau juga lulusan dari kebijakan pendidikan Yang pertama yaitu kompetensi sebagai peneliti Kompetensi sebagai peneliti mungkin sebagian dari meswa sudah tahu nih Ada skripsi penelitian Nah tapi peneliti disini akan dikhususkan kepada penelitian tentang kebijakan pendidikan Dan juga masalah pendidikan yang ada di Indonesia dan luar negeri Kenapa saya bilang luar negeri juga? Karena masalah di luar negeri juga bisa di Generalisir atau juga bisa diintegrasikan ke dalam Dunia pendidikan di Indonesia Makanya kita juga belajar tentang itu Kita belajar tentang meneliti masalah Kita mencari masalah Mencari masalah bukan dalam arti harfi ya Kita mengajak ribut orang lain? Enggak Tapi kita mencari masalah dalam arti kita mencari apa yang perlu dibenahi dari dinamika pendidikan saat ini Lalu yang kedua kompetensi yang kedua yang harus dimiliki oleh maswa KP dan juga lulusannya Yaitu kompetensi sebagai analis kebijakan Analis kebijakan disini kita menganalisis hasil penelitian tadi Hasil riset yang sudah kita lakukan seperti apa Kita analisis lalu kita canangkan atau kita rencanakan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah ini seperti apa atau bagaimana Lalu kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sebagai advokat Atau prosesnya dinamakan proses advokasi Dimana itu adalah proses kita menyampaikan atau menyuarakan hasil riset kita Hasil analisis kita kepada pemangku kebijakan atau juga pemerintahan Atau juga masyarakat sekitar tentang ini tuh ada masalah Lalu kita harus benahi dan kita sudah meneliti hal ini Nah ini advokasi Makanya tiga kompetensi tadi harus ditekankan harus ada pada lulusan kebijakan pendidikan Tetapi teman-teman tidak hanya kompetensi itu Tapi ada kompetensi yang tidak tertulis lainnya Misalnya kompetensi sosial atau juga kompetensi komunikasi Karena dalam meneliti analis dan juga advokasi kita juga memerlukan skill komunikasi Ini tidak tertulis Tapi kita kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh Mungkin skill ini bisa kita dapatkan ketika kita berkuliah Atau kita belajar di kebijakan pendidikan Lalu pertanyaan yang ketiga mengenai prospek kerjanya seperti apa Prospek kerja dari kebijakan pendidikan sendiri ini sangat luas sekali Bahkan dari tiga kompetensi tadi kita bisa bekerja dimanapun atau kita bisa fleksibel Bahkan kata orang jurusan tidak menentukan masa depan seseorang Tetapi tetap kita tetap ada prospek kerja khusus bagi lulusan kebijakan pendidikan Misalnya kita bisa bekerja di lembaga pemerintahan atau juga lembaga swasta Atau juga dinas-dinas terkait dengan pendidikan Atau juga dinas-dinas misalnya yang berkait dengan masalah publik Ini sangat bisa bekerja di sini Tetapi teman-teman yang saya garis bawahi Jangan hanya belajar di kebijakan pendidikan saja Tetapi belajar banyak hal yang bisa kalian eksplor ketika di dunia perkuliahan Dan juga teman-teman bisa belajar banyak hal lagi Yang bisa kalian manfaatkan yang seperti saya katakan tadi Bahwa kompetensi dari maswa kebijakan pendidikan Tidak hanya sekedar tiga kompetensi yang saya sebutkan tadi Tetapi ada banyak kompetensi lain yang bisa kita pelajari Dan ada kabar baik nih bagi teman-teman yang saat ini menjadi maswa baru KP Sekitar tahun 2022 kurang lebih kalau salah bisa dikoreksi itu Kita sudah masuk jajaran formasi dari CPNS Jadi teman-teman yang ingin bekerja sebagai aparatur sipir negara Atau juga PNS Teman-teman bisa mendaftar PNS dengan formasi dari KP Tentu saja kita adalah pro di KP satu-satunya di Indonesia Jadi persaingannya juga mungkin bisa dibilang sedikit Atau juga bisa bilang lebih banyak Atau juga bisa bilang tidak terlalu ketat Tetapi tetap saja kompetensi kita sangat dibutuhkan untuk masa depan kita Itu mungkin saja, itu mungkin yang dapat saya sampaikan Terima kasih, ada kekurangan atas apa yang saya sampaikan Saya mohon maaf Semangat teman-teman, selamat mengikuti PKKMB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teknologi pendidikan merupakan salah satu program studi Yang dinaungi oleh Departemen Kurikulum Rata Teknologi Pendidikan Dan yang juga dinaungi oleh Fakultas Inggris Pendidikan dan Psikologi Departemen Kurikulum Rata Teknologi Pendidikan sendiri terdiri atas dua program studi Yaitu S1 Teknologi Pendidikan dan yang S2 untuk Teknologi Pembelajaran Kami sendiri mempelajari tentang facilitating learning and improving performance Dimana kami mempelajari tentang cara bagaimana memfasilitasi pembelajaran seseorang Agar mencapai efektif dan efisien Pembelajaran yang efektif dan efisien Dan juga kami meningkatkan kinerja seseorang Yang terbagi menjadi tiga fokus utama Yaitu kurikulum dan pembelajaran Teknologi dan media pembelajaran Dan yang terakhir teknologi kinerja Kurikulum dan pembelajaran sendiri Jadi disini kami merancang sebuah kurikulum dalam mencapai suatu objektif Yang melihat dari permasalahan dan kebutuhan peserta pembelajaran Nanti dari hasil analisis tersebut Kami mendesain sebuah kurikulum Yang dapat dipelajari di mata kuliah pengembangan kurikulum Lalu kami juga ada tahap selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum Yang juga kami pelajari di mata kuliah evaluasi kurikulum Dan yang dalam segi pembelajarannya Disini kami menentukan bagaimana strategi-strategi dalam pembelajaran Atau metode-metode yang menentukan untuk pendekatan kepada peserta pembelajaran Dalam pembelajarannya sendiri Yang kedua yaitu tentang teknologi dan media pembelajaran Teknologi sendiri kan artinya sebagai alat untuk mempermudah Atau memper Suatu metode untuk mempermudah manusia dalam melakukan hal-halnya Dalam konteks ini yaitu dalam pendidikan Jadi kami disini teknologi untuk mempermudah manusia dalam belajar Disini kami mengembangkan sebuah alat permainan edukatif Kami mengembangkan sebuah media grafis Kami mengembangkan sebuah video pembelajaran Multimedia pembelajaran dan masih banyak hal lainnya Disitu kami berperan sebagai desainer untuk media pembelajaran tersebut Sebuah medium perantara dalam mempermudah pembelajaran Yang terakhir yaitu teknologi kinerja Teknologi kinerja sebagai cara untuk meningkatkan performa seorang dalam kinerjanya Banyaknya disini kami menargetkan kepada perusahaan-perusahaan Karyawan-karyawan dalam perusahaan tersebut Kami tingkatkan kinerjanya untuk mencapai hasil yang optimal Maka dan itu melihat dari fokusan-fokusan utama kami dalam pembelajaran Kami memiliki banyak prospek kerja Tetapi kami memiliki empat prospek kerja utama Yaitu teknologi pendidikan Yaitu kami sebagai konsultan dalam pembelajaran Kami sebagai konsultan kurikulum, pendesain kurikulum Lalu juga instructional designer Kami mendesain sebuah pembelajaran yang tadi kayak mengembangkan media Mengembangkan metode-metode strategi-strategi Lalu kami juga bisa menjadi peneliti atau researcher Karena kan pendidikan merupakan salah satu hal yang dinamis Tentunya berubah seiring berjalannya waktu Maka dari itu dibutuhkan seorang peneliti yang juga bisa melihat Opportunity-opportunity pendidikan selanjutnya Dan yang terakhir adalah yang berusaha teknologi pendidikan Sekian tentang teknologi pendidikan dari teknologi pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Halo pendidik muda Perkenalkan saya Iqbal Muhammad Ridho Selaku Ketua Impunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta Periode 2024 ini Jadi disini saya akan menjelaskan secara singkat Apa saja sih PGSD itu dan apa yang dibelajarkan di dalamnya Kita ketahui bersama bahwasannya pendidikan guru sekolah dasar Atau biasa disingkat dengan PGSD Itu lingkupnya yaitu terkait guru pendidikan sekolah dasar Akan tetapi nantinya Akan ada penjelasan prospek di luar dari pendidikan guru sekolah dasar itu Karena pada dasarnya PGSD itu membelajarkan banyak hal Bukan hanya terkait pendidikan dasar saja tetapi juga bisa keluar dari lingkup pendidikan dasar juga Nah dilihat dari pengertiannya pendidikan guru sekolah dasar yaitu Suatu program studi akademik Yang bertujuan untuk mendidik mahasiswa Agar kita siap menjadi pendidik di tingkat pendidikan dasar Akan tetapi Selain itu juga Kita juga dibelajarkan banyak hal Mulai dari Apa itu psikologi Apa itu seni rupa Apa itu seni musik Dan seni tarik Jadi prospek kerjanya sangat luas sekali Nah disini Khususnya pendidikan guru sekolah dasar di UNJ ini Ada banyak sekali Yaitu secara-secaranya Dimulai dari Di awal itu Ada yang namanya sekolah pendidikan guru Kemudian Berubah menjadi IKIP Dan Terakhir itu Menjadi PGSD Yang sekarang ini Nah disini juga Ada beberapa kampus Yang dimana PGSD itu Dulu ada Tiga kampus Yaitu di kampus satu Yaitu kampus pusat Kemudian kampus dua itu di Area jalan Kenari Atau di Mandala Kemudian kampus tiga itu ada di Jalan Bantul Akan tetapi Pada tahun ini Akan disatukan menjadi satu kesatuan Yang kemungkinan nantinya Akan menjadi satu yaitu PGSD FIPP UNJ Nah Menurut Pengalaman dari Mahasiswa-mahasiswa yang telah belajar disini PGSD itu Dikatakan program sendiri Yang belajar banyak hal Yang dimana ada Kata istilah kata Yaitu Mahasiswa yang serba bisa Karena Dibelajarkan banyak hal itu Dan prospek kerjanya Juga tidak melulur dengan Nantinya akan menjadi guru SD aja Bisa jadi Menjadi pengembangan materi Bisa jadi konsultan Dan lain Dan masih banyak lagi Maka dari itu Mahasiswa baru juga Harus mengerti Apa itu PGSD Yang nantinya akan Dibelajarkan Di perkulian ini Akhir kata Mari teman-teman semuanya Mahasiswa baru sekalian Untuk bersemangat Dan berkontribusi penuh Di dalam Prodi ini Dan menjadikan Tokoh perubahan Di Indonesia ini Agar pendidikan Khususnya keguruan ini Semakin maju Sekian dari saya Wabila terkuali daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh